Intro Mari kita membahas bersama-sama dari Kitab Keluaran Kitab Keluaran Fasal yang ke-20 Kitab Keluaran Fasal ke-20 Kita membaca dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-17 dengan bergiliran Lalu Allah mengucapkan segala firman ini Aku lah Tuhan, alamu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir Dari tempat perbudakan Jangan ada padamu ala lain di hadapanku Keempat saudara Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun Yang ada di langit di atas Atau yang ada di bumi di bawah Atau yang ada di dalam air di bawah bumi Jangan sujud menyembah kepada atau beribadah kepadanya Sebab aku Tuhanmu Alamu adalah ala yang cemburu Yang membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya Kepada keturunan yang ketiga dan keempat Dari orang-orang yang membenci aku Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang Iaitu mereka yang mengasihi aku Dan yang mempegang pada perintah-perintahku Jangan menyebut nama Tuhan Lakukan sesuatu pekerjaan Dan mengkuduskannya Hormatilah ayamu dan ibumu Supaya lanjut umurmu di tanah Yang diberikan Tuhan Alamu kepadamu Jangan membunuh Jangan membunuh Jangan mencuri Semua membaca ketujuh belas Jangan menginginkan rumah sesamamu Jangan mengingini istrinya Atau hambanya laki-laki Atau hambanya perempuan Atau lembunya Atau keledainya Atau apapun yang dipunyai sesamamu Mari kita berdoa sekali lagi Bapak di dalam surga Kami berterima kasih Karena Tuhan adalah Tuhan yang hidup Tuhan sang pencipta Tuhan sang pemelihara Tuhan sang penebus Tuhan sang pengwahyu Dan Tuhan sang pemberi hukum Untuk membebaskan manusia dari dosa Untuk memberikan pengajaran kepada manusia Apa yang sepatutnya kami lakukan Di hadapanmu Dan di hadapan sesama Kami berdoa mulai pada minggu ini Kiranya rohmu bekerja Lebih tuntas Lebih mendalam di hati kami masing-masing Dengan pengajaran-pengajaran Yang langsung dari Tuhan Yang sudah Tuhan wahyukan beribu-ibu tahun yang lalu Melalui hamba Musa Kepada orang Israel Dan kepada seluruh bangsa Seluruh zaman di dalam sejarah Kami berdoa kira Engkau Bekerja di dalam hati kami Melalui rohmu yang kudus Yang telah mengwahyukan kebenaran Memimpin pikiran Dan hati kami Masuk ke dalam Segala sesuatu yang Sudah Tuhan ajarkan kepada kami Berilah kesadaran kepada kami Berilah keinginan kepada kami Untuk mengetahui Untuk beriman Dan untuk menjalankan segala perintah Tuhan Berilah kabar kami kesadaran Akan segala kedalaman Segala keindahan Segala kelimpahan Firmanmu yang tidak terhingga ini Dengar doa kami Tuhan Kami serahkan kebaktian ini Serahkan mimbar ini Dan serahkan selama kami membicarakan Setiap ayat dari firmanmu Di atas bumi ini Kedalam tangan Tuhan sendiri Urapilah hambamu yang hina ini Beri bijaksana dan kekuatan kepada dia Dengar doa kami Yang kami panjakan Hanya dalam nama Yesus Kristus Satu-satunya juru selamat Dari kekal sampai kekal Terima kasih ya Tuhan Amin Apakah ciri khas Dari hukum-hukum ini Apa pengaruh Dari hukum-hukum Yang diberikan Tuhan Di dalam hidup seorang manusia Dan pembentukan kebudayaan Dan pengaruhnya Di dalam seluruh dunia Serta Di dalam sepanjang sejarah Sudara-sudara sekalian Orang Israel Diberikan hukum oleh Tuhan Karena mereka adalah umat Tuhan Yang dipanggil oleh Tuhan sendiri Sehingga disini kita melihat Ada ikatan Ada janji Dan ada peraturan Yang ditetapkan oleh Tuhan Bagi orang-orang Yang dimiliki oleh Tuhan Di dalam pendahuluan Tuhan berkata kepada Israel Hei kau Israel Yang ku Sudah memimpin engkau Keluar dari tanah Mesir Tanah dimana engkau pernah Diperbudak Tanah engkau pernah Beratus-ratus tahun Tidak memiliki kebebasan Aku memimpin engkau Keluar dari tanah itu Maka sekarang Engkau dengerlah Hukum-hukum yang Ku beritakan kepada engkau Nah sudara-sudara Disini dengan Introduksi yang Begitu jelas Bahwa orang-orang yang Dimiliki oleh Tuhan Adalah orang-orang yang Dipimpin oleh Tuhan sendiri Yang dibebaskan oleh Tuhan sendiri Yang dikeluarkan Dari cengkeraman Dari belenggu Dari ikatan Dari segala Kutukan dosa Sebagaimana oleh Israel Yang pernah berada di bawah Firaon Selama 430 tahun Lalu mereka dikeluarkan Dari sana Selama 430 tahun ini Seperti Tuhan tidak ingat Akan janjinya Dia sendiri Kepada Abraham Iskak Dan Yaakub Seperti Tuhan Tidak lagi mengulurkan tangan Meneruskan penjagaan Pemeliharaannya Kepada rakyatnya Terlebih sudara-sudara Bukanlah demikian Pada saat Tuhan tenang Tuhan tidak berbicara Pasti ada makna yang dalam Yang tersimpan Di belakang layar Di belakang fenomena Sudara-sudara Pada waktu 400 tahun Orang Israel berada di Tanah Mesir Sama 400 tahun Sebelum perjanjian baru Tiba kembali ke permanusia Itu zaman yang seperti Tuhan tenang Tuhan diam Tuhan tidak berbicara Terlebih Tuhan yang kekau Tidak meninggalkan Akan umatnya Tuhan yang hidup Tidak membiarkan Umatnya terus-menerus Berada Di dalam kesulitan Sudara-sudara Sejak Yusuf Yang menjadi Perdana Menteri Dari kerajaan yang terbesar Di dalam dunia Pada saat itu Di Mesir Sudara-sudara Kita melihat Kita melihat Sesudah itu Ada Piraon yang bangkit Yang tidak kenal Yusuf Maka penganiayan Mulai terjadi Di tengah-tengah Bangsa Tuhan Sehingga karena ada Piraon yang tidak mengenal Yusuf Dibangkitkan Mereka sekarang Mesir Tidak bisa melihat Satu bangsa yang Makin Lama Makin Membiak Makin Besar Makin Bertumbuh Dan lambat Menjadi ancaman Daripada bangsa Yang berada Di situ sendiri Sudara-sudara Pendatang-pendatang Yang mempunyai Keadaan Baik di dalam Masyarakat Dan ekonomi Kedudukan yang Sangat nonjol Dan mempunyai Kekayaan Yang sangat banyak Akhirnya Akibatkan Iri hati Ketakutan Dan sebagainya Maka timbullah Penganiayan Diskriminasi Dan segala Pembatasan Yang mengakibatkan Kerugian besar Di dalam Hak asasi manusia Di sini kita melihat Sesuatu Kemungkinan Orang-orang Dunia Keturunan Adam Menyeleweng Daripada hal Yang seharusnya Menyeleweng Daripada Garis Yang sepatunya Itu menjadi Ancaman Bagi bangsa yang lain Ancaman Bagi orang Yang berbeda Suku Berbeda Darah Berbeda Tempat Atau Berbeda Pendidikan Hal seperti Demikian Perlu Ada Sesuatu Hukum Untuk Mengikat Untuk Membatas Dan Menjadi Satu Jaminan Bagi Kesamarataan Sebagai Sebagai Asasi Di Seluruh Dunia Sudah 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 Sekalian Itu Sebab Tuhan Menurunkan Hukum Setelah Penganyian Terjadi 430 tahun Setelah Terjadi Perbudakan Atas Orang-orang Israel Sudah Sudah Sekalian Orang Piraon Menganggap Mereka Adalah Keturunan Daripada Raja-Raja Yang Sebenarnya Diturunkan Langsung Dari Atas Dan Mereka Mempunyai Kekuasaan Mengatur Hidup Matinya Manusia Mereka Mempunyai Kuasaan Yang Mutlak Sehingga Langsung Ada Satu Dewa Yang Paling Tinggi Memberikan Kuasa Kama Mereka Sudah Sudah Kalau Kita Mempelajari Kebudayaan Kuno Maka Yang telah Menggempakan Seluruh Dunia Itu Daripada Babylonia Daripada Assyria Dan Daripada Mesir Ini Tiga-tiganya Mempunyai Kekuatan Yang Luar Biasa Sudah Sudah Tembok Daripada Babylonia Yang Tebalnya Kira-kira 15,5 Meter Yang Tingginya Sampai Berpuluh-puluh Meter Itu Hampir Tidak Mungkin Dikalahkan Dirobohkan Oleh Siapapun Akhirnya Kita Melihat Tetap Mereka Harus Roboh Dan Musuh Bukan Pake Cara Mendaki Naik Ketembok Masuk Ketem Kota Tapi Mereka Menggali Lubang Melewati Sungai Yang Besar Di bawah Untuk Menembusi Kerajaan Kerajaan Dunia Semua Ada Kerajaan Sementara Hanya Kerajaan Kristus Kerajaan Selama-lamanya Sudara-sudara Assyria Mempunyai Istana Yang Diperkirakan Lebih Besar Daripada Ratusan Kali Istana Di Gerika Istana Di Macedonia Pada Waktu Iskandar Agong Pergi Menyerbu Dan Mengalahkan Dan Membakar Habis Istana Daripada Assyria Dia Kaget Sekali Dia Baru Tahu Di Timur Ada Kerajaan Yang Begitu Besar Begitu Kaya Nemas Begitu Banyak Sudara-sudara Raja Assyria Mempunyai Kekuatan Yang Menakutkan Pada Waktu Dia Menyerbu Akan Kota-kota Di Gerika Di Yunani Dia Anggap Orang-orang Yunani Semua Kerajanya Kecil-kecil Yang Disebut City Kingdom Atau City Stage Itu Kerajaan-kerajaan Yang Kecil-kecil Semua Kerdil Dan Dia Punya Tentara 250 Kali Lebih Banyak Dari Tentara-tentara Yang Dipimpin Oleh Iskandar Agung Sehingga Dia Menganggap Terlalu Gampang Untuk Menjatuhkan Kerajaan Seperti Ini Tadabih Sudara-sudara Sebenarnya Bukan Demikian Karena Ada Semangat Sesuatu Yang Membuat Gerika Mempunyai Gerakan Yang Luar Biasa Akhirnya Melampaui Mereka Sehingga Gerika Yang Menang Iskandar Agung Yang Menghancurkan Asyiria Karena Apa Iskandar Agung Berkata Kepada Prajurinya Ingatlah Kita Adalah Orang Yang Membebaskan Manusia Mereka Adalah Orang Yang Diperbudak Oleh Raja Jadi Saya Rajamu Yang Besar Tapi Saya Memimpin Engkau Untuk Memberikan Kebebasan Kepada Manusia Dimana Kita Pergi Dimana Kita Perang Bukan Kita Menindas Bukan Kita Menganiaya Tapi Kita Membebaskan Rakyat Yang Ditindas Oleh Raja Mereka Inilah Kebanggaan Gerika Itu Sebab Tugas Kita Visi Kita Agung Sekali Tidak Usah Gentar Tidak Usah Takut Dimana Kita Pergi Kita Menjadi Satu Berkat Dan Satu Buka Jalan Sesuai Pembebasan Bagi Umat Manusia Sedangkan Kerajaan Mereka Begitu Besar Mereka Adalah Hasil Memeras Hasil Menekan Hasil Ikat Kebebasan Manusia Sehingga Semua 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 Laskar Semua Prajurit Yang Sebenarnya Budak Saja Sehingga Jiwa Mereka Berbeda Dengan Jiwa Kita Dan Semangat Berperang Akhirnya Dia yang Menang Sudara-sudara Waktu Iskandar Menawan Ibu Dan Juga Orang-orang Gundik Gundik Dan Raja Assyria Dia tidak Membunuh Dia memperbaiki Yang berlaku Mereka Sebagai manusia Yang harus dihormati Sehingga Ibu Daripada Raja Assyria Mengharapkan Iskandar Yang menang Anak Dia yang kalah Nah disini adalah Satu kekuatan Batin Yang jauh lebih penting Daripada Kekuatan Senjata Kekuatan Batin Yang menjadi Satu tunjangan Visi Seorang berperang Itu Mulia Luar biasa Sudara-sudara Gerakan Reform Injili Sama Kalau kita Tidak mempunyai Kekuatan Batin Tidak mempunyai Visi Yang agung Hanya mempunyai Kekuatan Ekonomi Militer Kuasa Pemerintah Itu Kosong Belaka Adanya Tidak Karena Ada tugas Dari Tuhan Ada Visi Dari Tuhan Ada Satu Kebebasan Yang kita Inginkan Melalui Penginjilan Kepada Setiap Orang Yang kita Kabarkan Firman Kepada Mereka Disitu Visi Dan tugas Yang mulia Ini Membuat Kita Mempunyai Kekuatan Lebih Daripada Segala Sesuatu Kekuatan Dari Manusia Sudara-sudara Sekalian Orang-orang Seperti Zerxes Orang Seperti Ahasuerus Orang Yang berada Begitu Berkuasa Di Assyria Mereka Sama Sekali Tidak Pikir Bahwa Kekuatan Begitu Besar Akhirnya Dihancurkan Oleh Seorang Raja Sebenarnya Iskandar Agung Yang kelihatan Biasa Sekali Sudara-sudara Maka kita melihat Kerajaan yang ketiga Yang besar Kali Di Tanah Mesir Ada kerajaan Dimana Firaon Mengagap Dia adalah Penguasa Dari seluruh Umat manusia Dia mengagap Dia mempunyai Kuasa Mutlak Dari Tuhan Allah Dan dia Menganiaya Orang yang namanya Bani Israel Sudara-sudara Saya kalau membaca Sejarah Khususnya Dari beberapa Sejarawan yang besar Seperti Itu Toynbee Seperti Sorokin Seperti Wells Sejarah-sejarawan Yang paling besar Mereka Menganalisa Musnahnya Binasanya Kebudayaan-kebudayaan Besar Semua menyetujui Satu hal yang penting Yaitu Unsur Moral Itu Menjadi Kekuatan Dari kerajaan Kalau moral itu Diabaikan Kerajaan itu Mulai kerobos Kalau seks Dilampiaskan Setelah Tidak ada Hukum yang mengikat Kerajaan itu Menuju Kehancuran Di dalam Tiongkok 2300 Kira-kira 80 tahun yang lalu 24 Abad yang lalu Seorang penerus Daripada Kongfuchu Yang namanya Filosof Mencius Dia mengatakan Sun Tian Zhe Chang Nijian Zhe Wang Yang mengikuti Peraturan Surgawi Itu Bangsa Akan Subur Yang melawan Menentang Semua Peraturan Surgawi Itu Bangsa Akan Binasa Lalu Lalu Dia mengatakan Kalimat Lagi Mengatakan Seperti ini Dia Mengatakan Jikal 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 Orang 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 Kukwai Yang Heran Yang Aneh Orang 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 Belanda Yang Berada Di Su Waktu Melihat Dia Semua Tercengang Lalu Lihat Sudah Lihat Dia Laki-laki Ini saling Melihat Sudah Saling Melihat Semua Sepakat Tidak Usah Bicara Untuk Menghina Dia Lalu Perempuan Itu Sudah Diperhatikan Laki-laki Dia Kesenangan Lalu Dia Noleh Ke sini Koyang-koyang Lagi Diket Tawain Tidak Karuan Lalu Saya Mengingat Kalimat Dari Menzi Dimana Ada Orang-orang Aneh Ada Setan-setan Yang Namanya Setan Manusia Yang Namanya Manusia Itu Namanya Setan Itu Muncul Di Masyarakat Negara Ini Bahaya Sekali Sudah 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 Ini Benar-benar Seperti Apa Yang Dikatakan Oleh Orang-orang Seperti Mencius Dalam Zaman Yang Kuno Sudah 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 Kemarin Setelah Rapat Hamba Tuhan Dan Beberapa Majelis Saya Mengatakan Ayo Kita Pergi Mana-mana Yoke Bersama-sama Disitu Bersutu Atau Seperti Orang Islam Hari ini Takbiran Kita Pergi Ke Satu Tempat Akhirnya Oke Sama-sama Kita Pergi Ke Tempat Kita Membangun Gedung Gereja Lalu Disitu Kita Beli Makanan Makan-makan Sama-sama Waktu Waktu Makanan Tiba Itu Berat Sekali Banyak Makanan Yang Akan Dibawa Untuk Puluhan Orang Yang Laki-laki Ikut Saya Pergi Ambil Makanan Berarti Yang Perempuan Tidak Usah Waktu Itu Saya Melihat Seorang Anak Laki Yang Mungkin Berapa Ya Umur 10 11 Dia Bilang Gue Pergi Ambil Gue Juga Laki Begitu Ya Anak Kecil Dia Lihat Semua Laki-laki Pergi Dia Pergi Ambil Makanan Yang Berat Dia Bawa Dan Dia Anak Paling Kecil Ikut Ambil Makanan Saya Sangat Terharu Nah Ini Anak Pasti Anak Yang Baik Ini Anak Besok Pasti Menjiri Berkat Inilah Yang Bikin Negara Maju Kalau Ada Anak Yang Malas Yang Kurang Ajar Yang Tidak Mau Bantu Dan Dia Tidak Tahu Diri Itu Bikin Negara Itu Rugi Kadang-kadang Kita Melihat Ada Anak Yang Baik Sekali Hati Tidak Terharu Saya Pernah Minta Anak Ayo Itu Es Nya Kasih Saya Es Kebanyakan Begini Ada Sudah Dimakan Tapi Saya Pernah Satu Anak Kecil Es Nya Kasih Patong 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 Mau Saya Ambil Ini Sudah Kena Mulut Saya Dia Ambil Berapa Biji Untuk Saya Dia Pegang Lagi Yang Satu Itu Nah Orang Seperti Begini Dari Kecil Mengerti Sesuatu Kebajikan Mengerti Sesuatu Keadaan Yang Generous Heart Itu Sangat Memharukan Orang-orang Tua Sudah Sudah Sekalian Negara Mempunyai Hari Depan Kalau Anak Kecil Dari Kecil Mengerti Moral Mengerti Moral Dari Mana Mengerti Moral Daripada Perintah Tuhan Sudah Sudah Sekalian Tuhan Memberikan Satu Alasan Memberikan Satu Introduksi Mengapa Aku Memberikan Sepuluh Hukum Per Engkau Israel Karena Aku Sudah Membebaskan Engkau Kalau Sudah Membebaskan Engkau Maka Engkau Sudah Liar Tidak Bedanya Revolusi Perancis Dan Hak Asasi Manusia Yang Ditemukan Oleh Teologi Reform Itu Apa Revolusi Perancis Memikirkan Hak Asasi Manusia Teologi Reform Memikirkan Hak Asasi Manusia Tapi Bedanya Revolusi Perancis Setelah Memikirkan Membelah Hak Asasi Manusia Mereka Tidak Ada Ikatan Dari Sepuluh Hukum Dari Tuhan Menjadi Bangsa Itu Pada Saat Abad Ke 18 Menjadi Abad Yang Paling Liar Dan Paling Dendam Sehingga Melalui Kebencian Mereka Mereka Melampiaskan Hak Asasi Manusia Tetapi Hak Asasi Manusia Yang Dikerjakan Dan Yang Dituntut Oleh Tuhan Dan Dipupuk Oleh Firman Tuhan Adalah Melalui Sepuluh Hukum Tersiri Perbedaan Besar Sekali Saya Minta Orang Kristen Khusususnya Anggota Di Keraja Reform Engkau harus Menemukan Perbedaan Perbedaan Antara Semua Hal Yang Mirip Semua Istilah Yang Hampir Sama Semua Isu Yang Dibicarakan Oleh Semua Agama Kita Membicarakan Tentang Kebebasan Kita Membicarakan Tentang Hak Asasi Kita Membicarakan Tentang Hukum Kita Membicarakan Tentang Kemerdekaan Dan Pada Tema Tema Yang Sama Dibicarakan Oleh Fihak Partai Partai Dan Orang Orang Berbeda Jangan Lupa Ada Firman Tuhan Yang Menjadi Pedoman Ada Teologi Reform Yang Memberikan Prinsip Yang Begitu Berbeda Secara Kualitatif Yang Begitu Berbeda Secara Sifat Dasarnya Sehingga Kalau Kita Tidak Tangkap Itu Kita Cuma Anggap Ya Jadi Kristen Lebih Baik Jadi Kristen Kuburnya Lebih Bersih Jadi Kristen Pernikahan Lebih Hemat Jadi Kristen Hari Minggu Ya Bisa Banyak Kawan Itu Semua Omong Yang Tidak Ada Benarnya Tidak Ada Bukan Tidak Ada Benar Sama Sekali Sampai Tidak Benar Di Dalam Fokus Kepada Tema Dan Kepada Prinsip Yang Paling Dasar Sudah Kita Kalau Bisa Membedakan Dari Setiap Isu Setiap Tema Yang Dibahas Unsur Yang Sesungguhnya Adalah Kemuliaan Tuhan Yang Dinyatakan Kita Mendapatkan Makna Hidup Yang Sesungguhnya Sebagai Orang Kristen Sudah Tuhan Mengatakan Aku Memberikan Sepuluh Hukum Kepada Engkau Akulah Tuhan Alamu Yang Membawa Engkau Keluar Dari Tanah Mesir Dari Tempat Perbudakan Jadi Disini Dengan Jelas Tuhan Memberikan Hukum Karena Tuhan Sudah Membebaskan Tuhan Memberikan Hukum Kepada Orang Yang Pernah Di Perbudak Orang Sekarang Sudah Dibebaskan Dia harus Mengerti Perbudakan Itu Sangat Mengejikan Perbudakan Sangat Dibencikan Perbudakan Sangat Mengesankan Kita Di dalam Segala Penderitaan Penganiayan Dan Perlampasan Hak Asasi Manusia Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Tidak Mengerti Hukum Sehingga Ini Sesuatu Hal Membuat Kita Kontras Mengingat Apa Yang Kita Alami Dan Mengingat Apakah Kebebasan Kita Terima Ini Dari Mana Dari Tuhan Sudara Sudara Jadi Sepuluh Hukum Bukan Diberikan Setiap Saat Bukan Diberikan Sebelum Ke Mesir Bukan Diberikan Kepada Abraham Bukan Diberikan Kepada Iska Bukan Diberikan Kepada Yaakub Bukan Diberikan Kepada Yusuf Yusuf Mempunyai Keduduan Yang Tertinggi Selain Dari Firaun Firaun Mengatakan Dari Mana Aku Menemukan Orang Lebih Berbijaksana Daripada Kamu Dari Siapakah Yang Boleh Mengatur Negara Ini Jikalau 7 Tahun Kelapanan Itu Menimpa Menyelang Menyusul 7 Tahun Panen Besar Kesuburan Itu Saya Tidak Menemukan Saya Tidak Mendapatkan Orang Lebih Pinter Berbijaksana Daripada Engkau Karena Ada Roh Allah Yang Ada Pada Kamu Sudara Sudah Perhatikan Di dalam Perjanjian Lama Roh Allah Ada Pada Satu Orang Dilihat Oleh Orang Lain Bukan Gembar Gembar Sekarang Banyak Orang Saya Ada Kudus Itu Ngomong Sendiri Orang Lain Tidak Lihat Orang Lain Tidak Menemukan Kelebihan Apa Yang Kelebihan Bagi Mereka Yaitu Suara Keras Berdoa Atau Mereka Bisa Gembar Dan Sebagainya Itu Roh Kudus Tidak Alkitab Tidak Pernah Mengatakan Kalau Ada Roh Kudus Jatuh Gembar Sudara Sudara Kalau Kita Tidak Bisa Membedakan Tak Mungkin Kita Mengerti Iman Kita Bagaimana Kalau Kita Tidak Bisa Membedakan Dan Menemukan Itu Dari Bagaimana Tak Mungkin Kita Berani Kritik Bagi Banyak Pendeta Ketakutan Kalau Kritik Roh Roh Itu Akhirnya Menjadi Menjadi Bersalah Kepada Roh Kudus Bagaimana Justru Itu Rok Kudus Tidak Usah Takut Kepada Dia Kalau Kita Tidak Mengerti Kita Sembarangan Sudara Sudara Sekalian Orang Orang Yang Mengatakan Ini Ada Roh Kudus Itu Roh Kudus Dan Saya Ada Kudus Alkitab Tidak Pernah Mengatakan Alkitab Mengatakan Dua Orang Satu Adalah Yusuf Satu Lagi Adalah Daniel Orang Di Sebelah Mereka Orang Di Pinggir Mereka Bukan Mereka Sendiri Mengatakan Ada Roh Allah Di Dalam Diri Orang Ini Mengapa Yusuf Dikatakan Ada Roh Allah Mengapa Daniel Dikatakan Roh Allah Dua Hal Karena Mereka Bekerja Segala Sesuatu Dengan Setia Dan Teliti Dan Mereka Mempunyai Bijaksana Yang Jauh Lebih Tinggi Daripada Manusia Biasa Nah Ini Dua Poin Yang Menjadi Tanda Tanda Ada Rok Kudus Yang Diketahui Orang Bukan Kristen Orang Luar Bukan Diri Sendiri Tapi Orang Lain Yang Menemukan This Man Has Spirit From God Because He Is So Faithful In Doing His Responsibility And He So Wise Sudara Sudara Setia Dan Teliti Mengerjakan Segala Sesuatu Sudara Sudara Jikal Seorang Hamba Tuhan Kalau Diawasi Baru Setia Kalau Tidak Diawasi Tidak Setia Kalau Dikritik Baru Mau Tahu Kalau Dikritik Apapun Tidak Mau Tahu Kewajiban Itu Hamba Tuhan Betul-betul Dari Tuhan Saya Meragukan Hamba Tuhan Yang Menjadi Pendeta Bisa Eng Eng Buta Allah Paling Malas Bisa Rajin Habis Habis Yang Rajin Tidak Pernah Berhenti Bekerja Karena Tugas Yang Membuat Dia Tertekan Sehingga Dia Terus Melayani Tapi Pendeta Katanya Hamba Tuhan Yang Tunggu Setiap Bulan Diberikan Gaji Dan Tidak Ada Visi Tidak Beban Maunya Enak Enak Saja Itu Bagaimana Bisa Kelihatan Kalau Dia Ada Ruh Tuhan Adap Dia Setia Dan Teliti Mengerjakan Tugas Dia Dan Penuh Bijaksana Dan Kepinteran Dari Tuhan Waktu Mengatur Segala Lama Dan Ditulis Oleh Tuhan Sebagai Wahyu Khusus Yang Boleh Catat Di Dalam Kitab Suci Kalimat Kalimat Orang Kafir Yang Mengatakan Lihatlah Ada Roh Tuhan Pada Dia Karena Dia Kerja Dengan Setia Dan Teliti Dan Dia Penuh Bijaksana Kalimat Kalimat Dari Orang Kafir Ini Diperbolehkan Tuhan Cantum Di Dalam Kitab Suci Menjadi Wahyu Khususus Sehingga Kita Melihat Ada Cara Tuhan Bekerja Yang Lain Sekali Dengan Cara Kita Memikirkan Tentang Apa Itu Wahyu Wahyu Itu Dibolehkan Oleh Tuhan Keluar Dari Mulut Orang Lain Dan Ini Dijinkan Tuhan Masuk Kedalam Firman Tuhan Minggu Lalu Saya Berkata Kepasudara Orang Kritik Apa Itu Kebaktian Tanya Jawab Tanya Jawab Itu Kan Firman Tuhan Orang Itu Harus Bertobat Kalau Saya Menjawab Dengan Teori Manusia Dan Tidak Prinsip Alkitab Itu Kebaktian Disiasiakan Kalau Saya Menjawab Dengan Bijaksana Berdasarkan Prinsip Catatan Firman Tuhan Kebaktian Itu Menjadi Berkat Lebih Lincah Karena Langsung Menyelesaikan Kesulitan Kesulitan Yang Selama Ini Sudah Membuat Orang Yang Beriman Kepertuhan Mendapatkan Hambatan Dan Mendapatkan Kesulitan Sudah Dengan Demikian Yusuf Mendapatkan Loh Kudus Yusuf Pada Saat Itu Mempunyai Kedudukan Tinggi Sekali Dan Bukan Waktunya Tuhan Memberikan Sepuluh Hukum Tuhan Tidak Memberikan Sepuluh Hukum Para Abraham Bukan Kepada Iska Bukan Para Yaakub Bukan Kepada Dua Belas Suku Murid Anak Anak Di Antara Dua Orang Bukan Yusuf Yang Paling Unggul Bukan Tapi Tuhan Memberikan Sepuluh Hukum Setelah 430 Tahun Orang Israel Dianyaya Dibelenggu Dan Diikat Kebebasan Mereka Sudah Perhatikan Pada Saat Firaon Mengatakan Kalimat Because The Spirit Of God Is In You I Can Choose Other Person You Should Be Responsible To Be Number Two In My Country Seluruh Kerajaan Piraon Selain Saya Piraon Sendiri Semua Rakyat Harus Taat Kepadamu Karena Tidak Ada Orang Yang Kuasanya Lebih Besar Dari Engkau Sebenarnya Saat Detik Kalimat Itu Keluar Dari Mulut Piraon Itulah Saatnya Di dalam Seluruh Kerajaan Sejarah Orang Orang Mesir Seorang Yang Menemukan Kunci Untuk Hari Depan Bangsa Itu Sekali Lagi Dengar Sudara Tidak Menemukan Kalimat Ini Di Buku Komen Apapun Pada Saat Piraon Mengatakan Siapa Lebih Pandai Daripada Kamu Ada Roh Alah Padamu Dan Saya Tidak Kempili Orang Lain Menjadi Perdana Menteri Kecuali Engkau Dan Seluruh Rakyat Harus Dengar Kepadamu Hanya Aku Piraon Satu Orang Yang Lebih Tinggi Daripada Engkau Kenapa Dia Mengatakan Kalimat Itu Karena Sebelum Yusuf Dikeluarkan Dari Penjara Maka Si Piraon Ini Memimpi Mimpi Tujuh Kerbau Lalu Tujuh Yang Kurus Menelan Yang Gemuk Dia Memimpi Lagi Tujuh Batang Gandum Yang Kurus Setelah Itu Dia Bangun Dia Dua Kali Mimpi Antara Dua Kali Itu Dia Bangun Sebentar Lalu Lihat Mimpi Dia Tidur Lagi Mimpi Lagi Kedua Sesudah Itu Dia Tidur 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 Kecuali Ada Orang Memberikan Jawaban Memberikan Komentar Memberikan Penjelasan Apa Artinya Mimpi Lalu Dia Panggil Semua Orang Yang Paling Pinter Semua Ahli Ilmu Sihir Dan Semua Toko Agama Yang Paling Muta Kira Yang Paling Tinggi Akhirnya Satu Persatu Diuji Dan Tidak Ada Seorang Pun Yang Bisa Menjawab Apa Arti Daripada Mimpi Itu Pada Waktu Itu Seorang Pejabat Di Pinggir Dia Yang Selalu Memberikan Tuangan Anggur Kedalam Jawanya Mengatakan Aku Ingat Ada Seorang Buh Muda Yang Pernah Menjelaskan Mimpi Saya Waktu Saya Berada Di Penjara Aku Keluar Lupa Dia Sudara Tahu Berapa Hari Dia Lupa Dia Lupa Yusuf 730 Hari Dua Tahun Lupa Budi Orang Baik Dia Lupa Dia Lupa Dua Tahun Setelah Piraun Mimpi Baru Dia Ingat Kembali Lalu Dia Memperkenalkan Yusuf Yusuf Masih Ada Di Penjara Jadi Yusuf Tanpa Salah Apapun Diperlakukan Seperti Itu Dan Dia Seorang Tenang Tunggu Taat Keber Tuhan Sampai Harinya Tuhan Baru Dia Lepas Dia Tidak Main Sogok Sampai Cepat Keluar Dia Tidak Main Cara Manusia Sampai Keluar Tidak 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 Berkali-kali Mengatakan The Theology Of Time Is So Much Ignored So Much Forgotten By The Systematic Theology Semua Orang Sekolah Teologi Lupa Teologi Waktu The Time Of God Is Not The Time Of Man The timetable of God Is different for our planning Orang maunya cepat-cepat Cepat-cepat selesai Dapat SKS banyak Dapat gelap yang tinggi Cepat-cepat Kelihatan hamba Tuhan yang hebat Berapa banyak PHD yang keluar dari Amerika Pulang di Indonesia Tidak bisa dipakai Tuhan dengan besar-besar Karena apa? Mereka mempunyai timetable sendiri Yang berlainan dengan timetable of God Tuhan menguji Tuhan melatih Tuhan membuat sekolah teologi khusus untuk Paulus Yang dia tidak boleh cepat khutbah Harus tiga tahun setengah di tempat padang belantara Arabia Tuhan membuat waktu dan jakwal timetable Untuk Musa harus empat puluh tahun Berada di tempat medium Baru dia boleh keluar menjadi hamba Tuhan Tuhan membuat Yusuf Harus dua tahun di penjara Tidak boleh keluar cepat-cepat Supaya dia boleh menjadi pendampan teri The theology of time is so important So significant Tapi kita sama sekali lupa Sekarang kita telah berada di dalam satu sistem Daripada orang-orang yang sudah menganggap diri pinter Mencetak hamba Tuhan Yang tidak mengerti teologi waktu Sehingga satu-satu terlalu cepat mateng Akhirnya terlalu cepat layu Yang disebut terlalu cepat mateng Belum waktunya sudah mau nonjolkan diri Akhirnya Tuhan tidak bisa pakai lagi Karena mereka terlalu cepat melintasi Terlalu cepat melampaui Rencana dari Pertuhan Begitu banyak orang Mengapa di gereja ini Mengapa di gereja itu Jawaban bukan karena firman Karena di gereja ini Saya lebih dipandang Di gereja ini Saya langsung diangkat jadi majelis Maka saya di gereja ini Lebih seneng Saya suka gereja ini Gereja berdasarkan kesukaanmu Atau kamu menjadi anggota Berdasarkan kesukaan Tuhan Seluruh kekristen sudah terbalik Itu sebab banyak orang Hatinya tidak beres Tidak ada suga cita Karena selalu diganggu oleh Hatiku mau mengikuti jadwalku Sudara-sudara Setelah Yusuf dipanggil keluar Bicara di hadapan Piraon Seluruh kerajaan daripada Mesir Datang ke pada satu saat Mengaku Kerajaan ini tidak beres Karena di kerajaan ini Semua dewa bukan Allah Semua pemimpin agama tidak mengerti Seluruh kepintaran Kebesaran Yang begitu agung Bikin piramid Sudara jangan lupa Zaman Musa Piramid sudah ada Piramid pernah Memcahkan rekor Bangunan tertinggi di dunia 4.000 tahun Sampai 1889 Sistem Masehi Baru dilampaui oleh Eiffel Tower di Paris Itu pertama kali dia kalah Sebelum itu Mesir Ada yang terbesar Tapi terbesar Di atas apa Bukan dari Tuhan Agamanya Bukan dari Tuhan Pemimpin agamanya Tidak wayu dari Tuhan Dewa-dewanya Bukan Allah Nah saat pertama kali Dia bersejarah Daripada Mesir Kerajaan Firaon Kalimat hidup keluar You are filled by The spirit of God Dan No one is So clever So smart as you You are most wise man In my country Disitu pertama kali Iman orang Ibrani Diakui oleh Raja tertinggi di dunia Melampaui akan Kebudayaan agama mereka Sayangnya kalimat itu Menjadi pujian Yang memberikan Kedudukan Perdana Menteri Untuk dia Berpuluh-puluh tahun Dan Firaon Yang mengetahui ini Dia tidak memperkembangkan Pengertian teologi itu Akhirnya dia Mati Firaon yang lain Mengatakan Pasti Kita paling tinggi Dan Raja yang tidak mengenal Akan Yusuf Mulai menganiaya Sudara tahu Itulah sebabnya Mesir harus hancur Kerajaan Roma di mana Kerajaan Babylonia di mana Kerajaan Assyria di mana Kerajaan Mesir di mana Semua harus hancur Silahkan sisa piramid Silahkan sisa Tuntakamon Silahkan The Valley of the Kings Silahkan Sisakan Kuil-kuil yang agung Untuk beribu-ribu tahun Hanya menjadi tempat Untuk orang turis Pergi jalan-jalan di Mesir Pergi lihat Ginsa Pergi Pergi lihat Itu gisah Perlihat di piramid Perlihat peninggalan Jaman kuno Arsitektur yang begitu agung Supaya orang Mesir Dapat uang dari turis Itu saja That's all Tetapi Kerajaan Allah Akan muncul Jika lo engkau mengerti Siapa Allah yang sejati Dan siapa Hambannya yang sejati Dan apa Ajaran yang sejati Sepuluh hukum Tidak gampang Sudah-sudah Semua kerajaan Harus hancur Hancur Karena apa No true God No true revelation No true Prophets inside Kalau Piraun Sudah mengaku Kalimat itu Tapi dia tidak teruskan Dia sempat tahu Oh ini seorang luar biasa Boleh juga ini Yusuf dipanggil Menjadi perdana menteri Tapi penerusnya Tidak tahu Mereka tidak Bukan Yusufnya yang penting Tuhan dari Yusuf Bijaksana dari Yusuf Roh yang ada pada Yusuf Firman Iman yang ada pada Yusuf Itu yang harus Diadopsi oleh Kerajaan Piraun Oleh Mesir Sudah-sudah kalian Mari kita keluar dari Fenomena Kita masukkan Esensi poros Dan menemukan Rencana Tuhan Sudah-sudah kalian Tiga hari yang lalu Saya berkodohan di Taipei Toynbee mengatakan Kebudayaan-kebudayaan 20 lebih Yang paling penting Hanya sisa beberapa Yang tidak pernah hancur Dan tidak pernah berhenti Termasuk kebudayaan India dan Tiongkok Roawi sudah hancur Firaun sudah berhenti Babylon sudah tidak ada Peninggalan sejarah Ingatan sama Arkeologi Itu ada Tapi Tiongkok terus Kenapa? Saya mengatakan satu kalimat Karena di Tiongkok Filosofanya Menekankan Relationship Between men and men Dengan tuntutan moral Yang tinggi sekali Itu Tuhan Mengijinkan dia terus Tidak ada pada Babylon Tidak ada pada Mesir Tidak ada pada Kerumawi Tidak ada Pada kerajaan-kerajaan Seperti Assyria Tapi in Chinese Philosophy Traditionally For a thousand of years Resurrect mobility Between the relationship Between men and men Itu ditekankan High morality Banyak yang tidak melakukan Banyak yang cuma tahu Teori saja Tapi itulah Sesuatu yang Diizinkan Tuhan Bangsa ini Terus berribu-ribu tahun Dan mungkin dimusnahkan Karena Di dalam Semua yang kita Mengerti Sebagai teologi Reform The general revelation Tiongkok Mempunyai kelebihan Yang luar biasa Etika Moral Kejujuran Itu menjadi Salah satu Ide yang harus Ditekankan Antara Hubungan manusia Seorang profesor Mendengar kalimat ini Tonight You have spoken Very very Significant point In the world history Sudah-sudah Firaun sudah tidak ada Karena apa? Dia sudah pernah diberikan Kesempatan Melihat seorang Yang muda Tapi mempunyai Wahyu khusus Dan mengenal Kepada Allah yang sejati Dan dia sendiri Mengatakan Ada roh Allah Padamu Dia kembali lagi Kepada Allah yang palsu Dia kembali Kepada roh yang palsu Dia kembali Kepada tradisi yang palsu Akhirnya Bukan sadar demikian Setelah Yusuf Memberikan pengertian Yang betul-betul Kepada orang Piraun Sudara-sudara Penerus Daripada Piraun itu Menjadi lebih berani Menganiaya Orang-orang Israel Penganiayaan itu Melanggar Hukum Yang diberikan oleh Tuhan Sesama manusia Engkau harus menghormati Engkau tidak boleh menekan dia Engkau tidak boleh merebut dia Engkau tidak boleh berjina Engkau tidak boleh membunuh Engkau tidak boleh membohong Sepuluh hukum ini Diberikan untuk Berkata Bahwa di Mesir Tidak ada hal ini Sudara-sudara Setelah 430 tahun Orang Israel Di Anyaya Setelah itu Sepuluh hukum Diberikan Kedua Tuhan Mau Mendirikan Bangsa Yang ada hukumnya Nah ini belum pernah terjadi Dalam sejarah Dalam sejarah Ada hukum-hukum Khusus yang Yang paling penting Dari Hammurabi Hammurabi Stone Yang sekarang ada di Louvre Di Paris Itu Tiga tahun yang lalu Pernah Memkirim 276 Barang Dari Kebudayaan Mesopotamia Untuk keliling Asia Dan dipamerkan Beberapa kota Yang paling penting Termasuk Taipei Nah sudara-sudara Pada waktu Kerajaan-kerajaan Menganggap mereka Hebat sekali Dan mereka Tidak mengetahui Bahwa mereka Belum mendapatkan Yang asli Hukum dari Tuhan Allah Sehingga setelah Mesir Menganiaya 400 lebih tahun Orang-orang Ibrani Orang-orang Israel Menjadi budak Di situ Setelah Tuhan Keluarkan mereka Baru Tuhan Mengatakan The nation I'm going to build Is the nation Of law The nation Of constitution The nation Of the law Given from heaven Jadi Tuhan Mau membangkirkan Satu kerajaan Yang ada Hukumnya Tuhan mau membangkirkan Rakyat-rakyat Yang mematuh Kabar hukum Dan Tuhan sendiri Memberikan hukum Kabar umannya Ini poin yang kedua Sudara-sudara sekalian Kapan hukum diberikan? Mengapa? Sesudah penganiayaan? Lalu kenapakah Tuhan memberikan hukum? Tuhan membangkirkan Satu umat Mendirikan satu kerajaan Yang patuh Kabar hukum Nah sudara-sudara sekalian Pada waktu kita melihat Hammurabi Memberikan hukum Hukum itu Menjadi sesuatu Tunggangan Menjadi satu Tulang punggung Yang paling penting Untuk mentegakkan Keadilan Masyarakat Yang berada Di Mesopotami Dan itu adalah Seorang raja Kira-kira 200 tahun lebih Sebelum Abraham Jadi ini Lebih kuno Daripada Kidab suci Lebih kuno Daripada Musa Musa mendapatkan 10 hukum Kira-kira 3500 tahun Yang lalu Tapi Hammurabi Lebih 4000 tahun Yang lalu Menurut catatan Dia mendapatkan Hukum Yang diwahyukan Oleh Seorang Allah Matahari Dan Hammurabi Diberikan Oleh Allah itu Satu Tablet hukum Lalu dia terima Sudah terima Lalu dia mengajar Kepada Murid-muridnya Dan rakyat-rakyat Pejabatnya Di Mesopotami Dan Babylonia Menjadi Negara pertama Yang ada hukum Nah kalau saya tanya Indonesia Hukum dari mana Diturunkan Dari Belanda Dan selain itu Ada hukum-hukum Biasa Ada Yang dari rakyat Dari raja-raja Orang keraton dulu Daripada Sultan-sultan dulu Lalu daripada Kerajaan Belanda Belanda Menjajah disini Yang penting Dua hal Bukan Semua keuntungan Yang dibawa Lari ke Belanda Yang penting adalah Injil bisa diberitakan Ke orang Indonesia Dan kedua Hukum Kekristianan itu Bisa tinggal Menjadi Satu tulang punggung Daripada Masyarakat yang adil Di Indonesia Dan sekarang Saya mau tanya Semua negara Perlu hukum Tidak ada negara Yang tidak pengadilan Tidak ada penjara Yang tidak ada sekolah Tidak ada negara Yang tidak ada Penjara Ini tiga Mentegakkan Satu negara Dengan tiga Pendidikan Hukum Dan hukuman Pendidikan Konstitusi Dan Peraturan Untuk Mendisiplin orang Yang tidak beres Sehingga Negara disebut Negara Kerajaan disebut Kerajaan Dan Masyarakat disebut Masyarakat Karena hukum Menjadi Salah satu Yang paling Esensial Untuk Pembentukan itu Sudara-sudara Kenapakah Negara Inggris Yang tadinya Negara yang kecil Sekali Akhirnya Meraja rela Di dunia Kenapakah Bangsa Inggris Yang bahasanya Tidak terlalu Banyak Keadaan Yang keindahan Akhirnya menjadi Bangsa yang diterima Udah segala bangsa Mengapa Perancis yang begitu Besar Begitu agung Akhirnya menyusut Menjadi kecil Kenapa British Empire Menjadi The greatest empire In the territory In the whole history Kenapa Jawaban adalah Karena mereka Menjalankan hukum Lebih mahir Daripada yang lain Dan salah satu sebab Makna Charta Ditemukan Bukan oleh Kebudayaan lain Tapi ditemukan Dari Dari Oleh orang Inggris Berdasarkan Pengertian Alkitab Sudara Jangan Kira Kitab ini Sebuku yang kuno Ini adalah Terlalu terbatas Ini hanya Untuk Orang Yahudi Saja Inilah Jiwa Daripada Seluruh Kebudayaan dunia Dan inilah Satu jiwa Yang betul Membuat manusia Disebut Sebagai manusia Karena Dicipta Menurut Allah Dan Allah Memberikan firman Sudara Sudara Sekalian Makna Charta Yaitu Satu Charta Atau Satu Konstitu Yang agung Dengan Cara Yang paling penting Di dalamnya adalah Mengikat Kuasa Raja Raja pun Tidak bisa Melampaui hukum Raja pun Harus Taat Di bawah hukum Kalau Raja Bersalah Harus Dihukum Melalui hukum Dan itu Namanya Constitutional Monarchy Atau Kerajaan Yang Patuh Kepada Konstitusi Sayang sekali Naskah Asli Dari Makna Charta Sudah Dijual Dan sudah Dibeli Di rumah Lelang Berkali-kali Dan terakhir Menjadi harga Yang tinggi Sekali Tetapi Semua orang Barat Kalau memiliki Antik Yang asli Memiliki Sesuatu Yang berharga Mereka 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 Akan Pelihara Bagi Dubai Sebulan Lalu Saya berada Di Washington D.C. Saya Mengajak Beberapa Hamba Tuhan Dan Mereka Yang mengerti Mau-mau Mengetahui Melihat Museum Di Al Gallery Dan Waktu Satu Bagian Ada Gucci-guci Daripada Kang Si Yaitu Kira-kira 350 Tahun Yang Lalu Yang Paling Baik Dunia Sekarang Ada Di Washington Waktu Saya Lihat Seorang Penjaga Museum Datang Kepada Saya Are you Chinese Yes Traditionally I'm Chinese I live In Indonesia These Are Chinese Yes I am So Sad That Your Best Things Is Here Barang-barang Terbaik Daripada Negaramu Kenapa Ada Disini Sekarang Orang Barat Ada Sedikit Leong Sim Mereka Rasa Mereka Dulu Itu Caya Dan Ini Ada Barang-barang China Yang Terbaik Kenapa Kok Bisa Disini I'm So Sad To Know That You Don't Mind You Don't Mind Saya Mana Bisa Main Saya Mau Bawa Kembali Saya Masuk Ke Penjara Mungkin Saya I Don't Mind Why Because I Know You Western People Appreciate Arts More Than We Eastern People Kalau Barang-barang Ini Di Tiongkok Sudah Diancurkan Pada Waktu Cultural Cultural Revolution Tapi Kalau Di Amerika Pemerintah Akan Bayar Bikin Museum Kasih AC 24 jam Lalu Pakai Kaca Anti Peluru Lalu Suruh Orang Yang Jaga Dengan Senapan Jaga Menjaga Kuci Lebih Dari Menjaga Nyonya Sendiri Sudara Sudara Kalau Sekarang Sudara Ke Paris Sudara Menemukan Mona Lisa Yang Besarnya Sekarang Sudara Mona Lisa Pernah Dicuri Kapan Permulaan Abad 20 Kenapa Dicuri Karena Penjaga Museum Itu orang Itali Dia Ini Barang Itali Kok ada Di Perancis Ini Barang Negara Kok ada Di Negara Orang Lain Akhirnya Dia Menjaga Menjaga Malam Malam Curi Sendiri Kalau Penjaga Menjari Pencuri Itu Susah Tangkapnya Betul Sesudah Dia Bawa Hilang Lalu Hari Esok Buka Pintu Orang Dia Mona Lisa Kosong Sudah Kosong Mereka Mengejar Penjaganya Sudah Tidak Sampai Berapa Tahun Baru Ketemu Saya Tidak Terlalu Jelas Tapi Waktu Ketemunya Ketemu Ada Di Roma Ada Di Itali Waktu Ketemu Disitu Negosiasi Ini Barang Perancis Oh Ini Barang Mona Lisa Dilukis Siapa Tapinci Leonardo Tapinci Apa Orang Orang Itali Ini Barang Itali Mesti Kembali Padahal Tidak Mona Lisa Dibawa Oleh Tapinci Waktu Dia tua Tidak Lagi Di Milano Dia Merantau Ke Perancis Akhirnya Diundang Oleh Francis I Itu Raja Perancis Menjadi Seorang Seniman Kerajaan Seniman Pribadi Seniman Daripada Raja Perancis Lalu Barang Ini Ditaruh Di Fontaine Blue Ditaruh Di Istana Di Perancis Karena Yang Bawa Bukan Pencuri Ada Da Vinci Sendiri Da Vinci Akhirnya Mati Dimana Mati Di Dalam Istananya Perancis Waktu Dia Mati Yang Menjaga Siapa Raja Perancis Sendiri Sangat Sayangnya Sama Seniman Sangat Kagumnya Sama Genius Dia Respek Kesenian Raja Itu Sampai Sendiri Mendampingi Dia Sampai Mati Waktu Mati Dipegang Kepalanya Da Vinci Yang Rabunya Putih Mati Di Dalam Lengan Dari Raja Perancis Dilukiskan Oleh Seorang Polisi Yang Lain Menjadi Satu Sejarah Yang Tercata Nah Sudara Sudah Sekalian Nah Ini Semua Seniman Seperti Begini Mereka Melukiskan Hal Yang Sangat Penting Dan Ini Ada Museum Lalu Dia Tanya Saya Why Chinese Things Are Here And You Don't Mind Sudara Sekalian Maka Kita Mengetahui Bahwa Orang Barat Itu Mempunyai Penghargaan Dan Makna Carta Itu Menjadi Satu Berkat Untung Negara Negara Inggris Karena Hukum Dijalankan Dan Semua Orang Harus Patuh Kepala Hukum Termasuk Raja Nah Ini Yang Dimahui Oleh Tuhan Allah Maka Tuhan Mengatakan Aku Memberikan Sepuluh Hukum Kepala Minta Keadilan Orang Yang Pernah Dianiaya Dia Menuntut Demah Tidurannya Jikalau Dunia Ini Ada Keadilan Itu Baik Bagaimana Baiknya Jikalau Manusia Masyarakat Teratur Semua Ada Yang Mengikat Kebebasan Itu Baik Adanya Maka Sepuluh Hukum Diberikan Kepada Bangsa Yang Pernah Mengalami Ketidak Adilan Sepuluh Hukum Diberikan Kepada Bangsa Yang Pernah Dianiaya Yang Direbut Hak Asasi Manusia Sepuluh Hukum Diberikan Supaya Tuhan Mementegakkan Sudah Bangsa Satu Kerajaan Satu Umat Yang Mengerti Akan Hukum Nah Sudara-sudara Kita Bersyukur Kepada Tuhan Seluruh Dunia Sudah Dipengaruhi Oleh Fasal 20 Daripada Kitab Keluaran Jangan Lupa Semua Hukum Di Dunia Itu Ada Sumbernya Dan Sumbernya Cuma Dua Satu Wahyu Umum Kedua Wahyu Khusus Wahyu Umum Membuat Semua Bangsa Yang Tidak Mengenal Tuhan Sekalipun Mereka Mengetahui Perlu Hukum Sehingga Pada Zaman Konfuchu 2600 Yang Lalu Itu Ada Satu Filosofat Yang Namanya Fakcha The School Of Law Jadi The School Of Morality The School Of Management The School Of Policy In Politics The School Of Economic Itu Banyak Filosof Filosof Sama Seperti Zaman Sebelum Socrates Sudara-sudara Sebelum Socrates Banyak Filosof Filosof Sampai Di Socrates Meneruskan Moral Baru Menjadi Satu Hukum Yang Penting Sekali Sesudah Socrates Banyak Lagi Pikiran-pikiran Yang Lain Mengenai Pluralistic Universe Terus Monism Di Universe Lalu Ada Heraclitus Ada Zeno Ada Empedocles Ada Aristidus Lalu Ada Democritus Ada Empedocles Baru Sampai Kepada Filosofat Itu Menjadi Penting Sesudah Socrates Baru Menjadi Moral Sebelum Socrates Itu Dari Thales Sampai Anasimander Anasimander Pythagoras Heraclitus Terus Sampai Socrates Baru Kepada Etika Disitu Kita Melihat Perkembangan Filosofat Di Barat Begitu Bumbunga Seperti Di Tiongkok Hampir Jaman Yang Sama Tiongkok Lebih Dulu Seratus Tahun Ada School Of Law Dan Orang-orang School Of Law Meneruskan Di Abad Ke 12 13 Dan Abad Ke 9 Di Tiongkok Itu Meneruskan Hukum 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 Tetapi Pada Waktu Dibandingkan Semua Hukum Di Dunia Dengan 10 Hukum Menemukan Seluruh Aksisnya Sama 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 Berbeda Karena Mereka Hanya Berdasarkan Yang Wahyu Umumnya Berikan Oleh Tuhan Di Hati Nurani Manusia Man Should Do Good Manusia Harus Berbuat Baik Tetapi What Is Good There's No Standard Baik Berdasarkan Hukum Yang Diberikan Allah Sebagai Wahyu Umum Tetapi 10 Hukum Ini Semua Berdasarkan Hukum Yang Berdasarkan Wahyu Khusus Karena Tidak Ada Konstitusi Di Dunia Tidak Ada Hukum Di Dunia Yang Mulai Dengan Kalimat I Am Your God I Tell You You Should Do This And Beside Me There Is No God Jadi Disini Allah Memakai Sesuatu Otoritas Yang Paling Sumber Yang Paling Pertama Dan Paling Sah Yaitu Kuasa Allah Sendiri Memberikan Hukum Nah Sudara-sudara Maka kita membaca lagi Ayat pertama Sekali lagi Semua membaca Bersama-sama Lalu Lalu Allah Mengucapkan Segala Firman Ini Semua Satu Dua Tiga Lalu Allah Mengucapkan Segala Firman Ini Akulah Tuhan Alamu Yang Membawa Engkau Keluar Dari Tanah Mesir Dari Tempat Perbudakan Nah Ini Adalah Pendahuluan Hari Ini Saya Cuma Berkotbah Tentang Pendahuluan Kenapa Sepuluh Hukum Diberikan Diberikan Pada Waktu Apa Diberikan Kabar Siapa Bandingan Dengan Hukum Yang Bagaimana Tujuan Sepuluh Hukum Ini Apa Dan Kenapa Sepuluh Hukum Diberikan Sesudah Mesir Menindas Orang Israel 430 Tahun Akulah Tuhan Alamu Yang Membawa Engkau Keluar Dari Tanah Mesir Dari Tempat Perbudakan Nah Sudara-sudara Dan Ini Dikaitkan Dengan Ayat Atau Hukum Keempat Jagalah Hari Sabat Ini Karena Engkau Pernah Berada Sebagai Budak Di Tanah Mesir Nah Sudara-sudara Sekalian Kalau Dibandingkan Itu Buku Nabi Irimia Disitu Dikatakan Satu Saya Minta Melayakan Hari Sabat Karena Engkau Pernah Dibelenggu Di Tanah Babylon Nah Disini Kita Melihat Ada Perbedaan Besar Sekali Disini Engkau Pernah Di Mesir Disitu Engkau Pernah Di Babylon 70 Tahun Nah Ini Semua Mempunyai Jiwa Yang Sama Tapi Semua Mempunyai Sejarah Yang Berbeda Kenapa Berarti Sepuluh Hukum Adalah Sesuatu Untuk Sejarah Dan Untuk Kekalan Adalah Hukum Kekal Yang Nanti Rok Kudus Akan Memimpin Kita Sudara Sudara Engkau Pernah Di Perbudak Engkau Pernah Di Tanah Mesir Engkau Pernah Menjadi Budak Yang Dianiaya Disitu Beratus Teratus Tahun Itu Sebab Aku Keluarkan Engkau Dan Aku Alam Aku Memberikan Hukum Keparamu Sudara Sudara Saya Tidak 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 Orang Sejarawan Di Dunia Tidak Mengakui Hal Ini Setelah Semua Orang Israel Keluar Di Tanah Mesir Semua Orang Israel Tidak Menjadi Budak Disitu Mulai Mandat Kejayaan Daripada Mesir Mulai Berhenti Kebudayaan Mereka Yang Begitu Hebat Meski Mereka Masih Beratus Ratusan Terus Akhirnya Tidak Bisa Lepas Daripada Satu Destini Satu Titik Akhir Mereka Akan Hancur Karena Mereka Tidak Lagi Mengerti Kepada Kehendak Tuhan Sudara Sekalian Dimana Mesir Sekarang Mesir Sekarang Berada Di dalam Kekosongan Engkau Bukankah Mesir Kairu Penduduk Begitu Banyak Dan Museum Kairu Salah Satu Yang Paling Besar Di dalam Lima Tahun Kairu Akan Memperbesarkan Museum Menjadi Musim Terbesar Di Seluruh Dunia Dia Tidak Mau Kalah Daripada British Museum Tidak Malah Daripada Metropolitan Museum Di New York Tidak Malah Daripada Hamitage Yang Berada Leningrad Dan Dia Minta Seorang Arsitek Chinese Yang Merancang Seluruh Arsitektur Tidak Lagi Pake Orang Barat Dan Arsitek Chinese Sudah Merancang Menjadi Museum Kairu Terbesar Sekarang Orang Mesir Dimana Sudah Berada Di Sekitaran Ada Di Bawah Dan Tidak Lagi Ada Menjadi Orang Paling Penting Mesir Sekarang Semua Orang Yang Menduduki Tanah Mesir Yang Berada Menjadi Orang Penduduk Di Kota Kairu Itu Bukan Orang Mesir Itu Semua Orang Arab Sudah Sudah Dan Mereka Bangga Mereka Orang Mesir Omong Kosong Mereka Adalah Orang Arab Sama Sekali Tidak Ada Hubungan Darah Daripada Nenek Moyang Yang Tertulis Di Dalam Cerita Firaon Karena Mereka Adalah Arab Yang Masuk Kedalam Kota Mesir Dan Orang Mesir Sudah Menjadi Marjinal Sekarang Orang Itali Itu Bukan Orang Romawi Dulu Orang Romawi Dulu Sudah Tidak Ada Mereka Sebagian Berada Di Romania Dan Mereka Tidak Ada Lagi Di Itali Di Kota Roma Namanya Tetap Roma Dalamnya Banyak Orang Lain Bukan Orang Laki Romawi Yang Ada Disitu Sudah Sudah Demikian Sejarah Terus Berubah Dan Mesir Juga Begini Setelah Buku Keluaran Tuhan Mengkeluarkan Orang Israel Dari Tanah Mesir Dan Mesir Menjadi Satu Tempat Yang Silahkan Jaya Terus Tapi Akibatnya Menuju Kepada Satu Destiny Of Destroy Akan Dihilang Adanya Tetapi Sudara Sudara Orang Yang Dianiaya Oleh Mesir Mendapatkan Sepuluh Hukum Dan Sepuluh Hukum Yang Tulisnya Hanya Setengah Lembar Mempengalui Seluruh Dunia Sudara Sudara Semua Chapter Chapter Hak Asasi Manusia Daripada PBB Sebenarnya Dipengaruhi Oleh Beberapa Hukum Semua Hukum Dari Amerika Belanda Inggris Perancis Jerman Eropa Spanyol Itali Semua Hukum Hukum Negara Dipengaruhi Oleh Lembar Dan Hukum Hukum Daripada Perancis Spanyol Jerman Inggris Mempengaruhi Tempat Penjajahan Sehingga Australia India Dan Banyak Tempat Termasuk Tiongkok Termasuk Macau Termasuk Itu Birma Malaysia Singapura Indonesia Dipengaruhi Oleh Orang-orang Yang Pernah Menjajah Kita Mereka Membawa Hukum Dan Intisari Hukum Itu Dari Sepuluh Hukum Di Lembar Ini Yang Sekarang Berada Di Indonesia Seluruh Sudah 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 Biar Kita Dengan Hati Yang Tenang Dengan Aus Dan Sungguh-sungguh Ingin Mengetahui Dengan Lapar Dan Dahaga Datang Untuk Menerima Pengertian Sepuluh Hukum Dan Ini Adalah Kedua Kali Di Dalam Hidup Saya Menjelahkan Sepuluh Hukum Dan Pertama Kali Di Indonesia Tuhan Memberkati Kita Masing-masing Memberikan Hati Yang Mematukan Firman Tuhan Undang Mengerti Semua Ini Mari Kita Berdoa Bapak Di Dalam Surga Kami Berterima Kasih Karena Engkau Tuhan Yang Membepaskan Manusia Engkau Adalah Tuhan Yang Mengkeluarkan Manusia Dari Tempat Perbudakan Dari Tempat Ketidak Adilan Dari Tempat Segala Pengani Dan Diskriminasi Yang Tidak Sesuai Dek Tuhan Maka Tuhan Mau Membangkitkan Bangsa Yang Mengerti Sihati Tuhan Yang Mengerti Kebebasan Yang Sejati Mengerti Sesuatu Ikatan Yang Membebaskan Mengerti Kebebasan Yang Diikat Tuhan Biarlah Firman Yang Hidup Menghidupkan Kami Masing Masing Firman Yang Suci Mengkuduskan Kami Masing Masing Firman Yang Kekal Memberikan Pengharapan Yang Kekal Kepal Kami Masing Masing Sehingga Kami Bukan Hanya Menjadi Manusia Yang Hidup Hanya Menerima Anugerah Kecukupan Dan Segala Kelimpan Materi Yang Diberikan Tuhan Saja Kami Lebih Suka Lebih Ingin Mendapatkan Sesuatu Kebenaran Yang Tuhan Karuniakan Kepada Anak Manusia Untuk Menjadi Pembentukan Batin Pembentukan Keluarga Dan Pembentukan Masyarakat Kami Untuk Menjadikan Kami Umat Tuhan Yang Bertakut Kepada Tuhan Umat Tuhan Yang Bertanggung Jawab Kabar Tuhan Umat Tuhan Yang Menghargai Sesama Kami Di Dunia Ini Mulai Hari Ini Sampai Selama Malamnya Dengar Doa Kami Yang Kami Panjatkan Dalam Nama Yesus Krisus Penebus Dan Juru Selama Kami Yang Hidup Amin 15 Min Min selamat menikmati 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 selamat menikmati